Hai selamat datang kembali di channel nomaden family saat ini kita akan memasak sticky rice minggu dengan saus mangga dan juga topping mangga segar dan juga kita akan membuat minuman segar dari lidah buaya untuk teman-teman subscribe dulu ya channel nomaden family dan tekan tanda lonceng terima kasih ya kita siapkan bahan-bahannya dulu di sini kita menggunakan ketan putih kita cuci bersih dan untuk informasi lengkap mengenai resepnya nanti teman-teman bisa cek ya di kolom deskripsi kita masukkan berasnya ke panci rice cooker karena kita akan memasak dengan rice cooker ya masukkan air santan kental dan juga garam diaduk ya masukkan dua lembar daun pandan lalu kita masak kita sangrai biji wijen karena kita gunakan ini sebagai topping ya disangrai dengan api kecil saja hanya sebentar kita sisihkan dulu kita membuat saus santan dengan santan kental gula garam dan juga tepung maizena yang dilarutkan semua dicampur lalu kita masak dengan api perlahan kita aduk-aduk lalu setelah mengental dan mendidih kita sisihkan untuk nasinya ini sudah matang langsung kita aduk supaya santannya ini merata ya ini wangi sekali kita persiapkan untuk mangga ini kita kupas karena saat ini sedang musim mangga ya jadi kita bisa mengolah manganya menjadi minuman dan juga saus untuk beras ketannya kita potong-potong kita jadikan sebagai topping potongan mangga segar sebagian akan saya potong kecil-kecil karena akan dijadikan bahan saus kita akan blender atau haluskan dicampur dengan susu cair dan tepung maizena tepung maizena nya dilarutkan dulu dengan susu ya lalu akan kita blender dengan mangga yang sudah dipotong tadi setelah itu kita masak dengan api perlahan kita aduk-aduk masukkan larutan tepung maizena dan susu dimasak sampai mendidih dan mengental setelah itu kita tuang di wadah kita sisihkan ini dia saus manganya saatnya kita menata untuk nasi ketannya yang sudah matang kita taruh di piring kita tuang saus santan kita tuang saus santan kasih taburan wijen lalu kita sajikan dengan saus manganya jadi ini rasanya enak sekali ya ini dia sticky rice minggo atau beras ketan manganya ya nanti teman-teman bisa coba resepnya silahkan di cek di kolom deskripsi ya informasi lengkapnya saat ini kita akan membuat minuman segar dari tanaman lidah buaya tanaman lidah buaya ini kita tanam sendiri di depan rumah ya guys kita ambil beberapa hilai daunnya kita cuci dulu sampai bersih mulakan kita akan membuat dinamai kita kupas terlebih dahulu kita buang bagian duri di sisi kanan dan kiri kita buang kulitnya kita ambil bagian dagingnya saja lalu kita potong-potong dan ini dia hasilnya dan untuk lidah buaya ini ada lendirnya jadi sebelum kita jadikan minuman ini kita buang dulu lendirnya saya menggunakan larutan kapur sirih atau bisa juga direndam dengan garam setelah itu saya bilas langsung lendirnya akan hilang lalu kita cuci bersih kita saring lalu kita rebus sebentar sampai mendidih direbus sampai mendidih saja ya ditambahkan daun pandan supaya wangi setelah mendidih langsung kita saring ya ini dia hasilnya saya ambil biji selasi saya ambil biji selasi direndam dengan air kita masukkan lidah buayanya tadi yang sudah kita rebus ke dalam gelas tuang susu cair tuang susu cair yang sudah mengembang aduk-aduk dan supaya lebih segar ini kita tambahkan es batu kita akan kombinasi juga dengan beberapa potongan buah saya menggunakan irisan lemon mangga dan juga anggur masukkan biji selasi yang sudah mengembang aduk-aduk tuang air dengan larutan gula atau teman-teman juga bisa menggunakan sirup sesuai selera ya saya menggunakan simple sirup saja dengan air dan supaya lebih segar ini kita tambah dengan es batu rasanya enak banget dan untuk tanam lidah buaya ini sangat bagus untuk pencernaan ya jadi teman-teman nanti bisa coba resepnya silahkan di cek info lengkap di kolom deskripsi jangan lupa subscribe channel Loma dan Family bye-bye